Tidak dari sisi luar, kebanyakan yang sangat mengejutkan dari 1 ton. Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang diadakan di Stadion Al Maktoum Dubai Uni Emirat Arab dengan kedudukan imbang dua sama pada hari Kamis 3 Juni 2021. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia berhasil meraih poin pertamanya setelah 5 laga tanpa meraup 1 pun poin. Sedangkan Thailand tetap berada di peringkat ketiga kelasemen grup G dengan torehan 9 poin. Laga antara Indonesia dan Thailand itu ternyata mencuri perhatian dari tim lain yang juga berada di grup G. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang Seo memantau langsung jalannya pertandingan bersama dengan asisten pelatih dan stafnya. Sedangkan Uni Emirat Arab diwakili oleh stafnya karena sang pelatih kepala Bert Van Marwijk tengah memimpin timnya menghadapi Malaysia. Tetau mengabarkan staf pelatih Timnas Uni Emirat Arab sempat ingin duduk bersebelahan dengan Park. Akan tetapi Park menolak keinginan tersebut secara halus. Vietnam dan Uni Emirat Arab merupakan dua tim yang akan menjadi lawan berikutnya bagi Timnas Indonesia. Lega kontra Vietnam akan diadakan pada hari Senin 7 Juni 2021. Sedangkan melawan Uni Emirat Arab akan dihilat pada hari Jumat depan 11 Juni 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.